Alhamdulillah nyampai Pantai Sasak, Masamohan Barat. Tuh lihat guys pantainya, kita akan melusuri pinggiran-pinggiran pantai, mohon seribu. Banyak sih kaya dina, aku baru ditanam lo dulu beti ya, ya lo. Masuk situ bagi ya, wah gijang tuh aduh, ada orang memang mobilitas gijang apa, kok tak? Ya? Makin permainin. Kijang lo suau, ya itu aku menyebabkan kijang lo suau. Kijang lo suau, ya itu aku menyebabkan kijang lo suau. Kijang lo suau. Janu Bu. Mereka. Ya. Mereka. Kijang lo suau, ya ternyata kok. Kan itu, kira-kira ni! Kenapa? Emang, apa? Terima kasih. sekarang kita berada di sasa beach bersama family keluarga Bapak Lubis ini dia start Adimansa LCMA jangan lupa subscribe YouTube nya Adimansa channel Oke guys dan my wife your wife my wife my guys adek mama apa adek habis nangis baru mamam ya dek wah ini nih adek mancung ini mana orangnya nggak nampak iya cara langsung dulu kakak Alia nanti nak no 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 abang 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 Terima kasih telah menonton Pantai Sasak ini adalah tempat wisata yang paling indah di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ini namanya Pantai Pohon Seribu, karena memang di sini ditanami dan dihiasi sepanjang Pantai Sasak ini, yaitu Pohon Seribu. Pohon Seribu sebagai salah satu ikon Pantai Sasak pada saat ini. Ini pantainya sangat indah dan bersih juga, serta pantai ini juga termasuk pantai yang bersahabat dengan para wisatawan karena sangat strategis untuk anak-anak berenang. Ini contohnya banyak anak-anak berenang ya. Oke teman-teman ikuti ya perjalanan kami bersama keluarga wisata di Pohon Seribu, Sasak, Pasaman Barat. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton